PCX nih bos, senggol dong Ya kembali lagi bersama saya Bagus Jendriku Jendriku Ya kali ini Bagus Jendri channelnya membuat konten Yang kemarin kan kontennya tuh cemewe gitu loh Dan kali ini ada gini nih ada temen untuk review Honda PCX nih bos Senggol dong anjay Oke langkah baiknya itu perkenalkan diri dulu Nama saya Dodi Dari tim mana nih? Dari tim XMAX Oke dan Bagus Jendri channelmu Siapkan sukses mowali Udah meluangkan waktu udah mau menghempiri Di tempatnya Bagus Jendri Asyik Oke sebelum lanjut ikan kali ini Intro dulu Yaaak lagi bersama saya Bagus Jendri Karena cepat Kunal cepat Kalau yang sering di dengar pokoknya deragu deragu enaknya siap oke ready ya di review secara detail dan terperinci siap karena udah lama ya jarang jarang review emang sih dulu kontennya itu review dulu semenjak sebelum mengenal cemewe itu oke kita berawal dari bagian setang ya apa aja di modip di bagian setang itu coba cantumkan satu persatu dan merek maupun harganya dari setang ya itu dari spion saya pakai fast bike untuk harga itu di 170 dan hand grip saya pakai hinoa di harga 70 kalau bar n itu pakai bar n standar dan master saya pakai brimbo kawai premium kawai premium ya dan selang selang rim saya pakai TDR karbon itu di harga 900 dan kalau master di harga 800 800 complete itu itu apalagi itu itu yang dibawah itu pemegang gini klaim kecil itu kalau masalah saya beli di 10 ribu biar dengan modip dengan yang lain dari standarnya biar elegan ini konsepnya apa kalau konsepnya itu fashion saya buat warnanya biar soft biar cerah cerah pokoknya bling bling konsep lah pokoknya konsep bling bling lah pokoknya oke lanjut kedepannya untuk wind seal kalau wind seal saya pakai standar pcix bening di harga 130 berarti yang standar itu yang smoke mungkin ya ya standar kita smooth diubah dengan bening biar biar masuk konsep lah oke kedas oke untuk adlamp sekarang adlamp itu cuma ganti daemon aja itu di erul di harga 350 350 350 udah dengan dera gue enaknya kemana ya biar mantap simple tapi mewah itu yang dicari oke kita lanjut ke bawahnya berawal dari kaki-kaki nih berawal dari pelak kalau pelak saya pakai depan belakang saya pakai pelak power krum di harga 1,3 dan kaliper ktc yang depan flower yang belakang kitaku yang depan 900 yang belakang 550 dan bracket plus bracket depan 300 belakang 300 itu selangnya? selang TDR TDR karbon itu piringan saya pakai TDR itu 200 depan belakang 500 500 untuk ini nya upstate saya pakai depan 120 per 70 maxis belakang 140 per 70 untuk upside down saya pakai delgevic itu di harga 3,3 wah saya lihat nih apa namanya UCD dari upside down ya terbaru nih mungkin udah lama apa jarang orang pakai ini? itu sih jarang orang pakai karena itu cuma bisa di Honda mungkin ya Honda mungkin di ADV atau HPC dan gimana sensasinya dari standar maupun di modif kayak gini? lebih empuk yang menarik standar apa yang ini? kalau lebih empuk sih ya yang ini yang ini yang ini? dan terlihat megah juga ya di pandang ya oke kita lanjut karena udah di depan udah jalani ke tas sekarang untuk penginjak kakinya itu saya pakai fast bike di harga 190 190 biar gini ya biar bersih biar bersih pokoknya oke kita naik lagi untuk jok sekarang udah di custom kalau jok custom di teman sih custom itu kemarin buat di 450 150 dengan merk apa nih? merk MBTEC biar diragu empuknya ya diragu empuknya pokoknya bonceng cimewe maksudnya direkomendasikan untuk pernah punya cimewe ya kalau enggak ya foto ya oke kita lanjut dari kakek kiki belakang karena udah depan belakang berawal dari kenalportnya kenalport saya pakai skuter di harga 2,2 terus shockbacker saya pakai koviolin itu di harga 800 dan selang saya pakai TDR Carbon ini ada cover cover radiator itu 140 untuk aramnya untuk krum-krumnya untuk krum-krum itu saya habis di sekitaran 1,3 2,3 apa aja aram cover CPT standar 2,1 sama post-tab itu aja itu aja untuk ini sekarang buat ProBall ada beberapaan buat ProBall kalau ProBall itu bukan ProBall itu cover ProBall covernya covernya murah tapi legan legan kalau di lihatnya sepilas ini kelihatannya ProBall lagi pakai kacamata kalau di dekatin cover covernya terus yang ProBall itu cuma tutup oli itu di harga Rp60.000 Rp60.000 apa lagi nih kurang tahu nih tentang Honda PCX apa lagi modifnya itu aja stoplame masih standar stoplame masih standar stoplame masih standar berarti segitu aja modifnya dengan PCX simple lebih megah gak perlu yang mahal yang penting elegan terakhir oke untuk ini nya sekarang untuk finishingnya finishing bodinya repaintnya sekarang repaint ini bertema apa nih sebenarnya atau warnanya apa kalau bodi repaintnya itu di warna biru lemayung silver biar masuk dengan krum-kruman biar bersih dan ya mewah lah dikit itu saya chat di temen saya kubu painting kubu painting silahkan kalau mau chat langsung kesana pokoknya murah tapi bukan murahan pokoknya deragu enaknya dimana ya pokoknya murah itu saya chat khusus PCX berapa nih? 2 juta 2 juta kalau nego dikit gas bisa diomongkan di lokasi oke karena modif PCX ini karena tidak semodif dengan NMAG NMAG itu kan banyak punya modifnya tuh dan PCX ini cukup dengan kreasi dengan segini udah lebih dengan padat ya sekarang nih berapa sih budgetnya berapa sih budgetnya berapa sih budget total penghabisan dari PCX ini kalau ditotalin dari nol bisa sampai 13 13 13 13 juta lebih lah dikit kaya sih lumayan saya dapat gini nih apa namanya nih motor ya bekas lah modifnya kan gimana nih tanggapan orang tua atau pacar modifnya motor PCX ini tanggapan sih ya mungkin udah komplainan komplainan dikit-dikit ya mungkin cukup sampai sini aja mungkin ya untuk selanjutnya gak tau karena masih ngumpulin dana buat ke depan untuk nikahannya kalau itu gak dikumpulin susah juga kita perlu nikah juga ya apakah PCX ini udah dapat gini kontes atau gimana belum rencana sih ini yang akan datang mungkin kalau ada kontes siap di up lagi ya karena mesin PKM juga ya gak ada kontes biar gak rusak juga barang-barang mungkin nanti ada kontes selanjutnya mungkin sampai ke mesin-mesin kita krum pokoknya untuk mesinnya enjinnya apakah udah digarap atau gimana apa masih standar apa gimana kalau mesin saya dikit aja sih cuma kirian enggak dikit itu di mangkok bolong sama kempas handbag sama roller 2 jam belum ada krok-krok apa-apa gimana tarikannya tuh berapa persen ke tarikan dari standarnya kalau tarikan sih lebih nyaman ya lebih nyaman ya untuk kelas-kelas santai santai ya apalagi touring-touring tapi khusus balet emang saya gak suka balap tapi kalau disuruh balap model ini siap untuk balap iya karena ditantang ditantang kita balap iya betul kita up mesin lukanya apalagi tuh NWG nya bagus ya ya tuh stunar emang stunar tadi dealer emang sih sunmorinya tuh kan emang sih pelan-pelan tapi ketinggalan juga itu karena stunar semuanya dari up gitu oke karena udah modifnya segini dan coba kasih sekarang Bi kesan dan pesannya dalam modifikator pesan dan pesan ya kesannya gimana dan pesan untuk penonton atau para modifikator itu gimana kesannya ya pokoknya menarik lah buat masyarakat untuk hobi-hobi yang suka-suka modif-modif tuh pokoknya lanjutkan saya memang untuk lanjutkan eh jangan pokoknya biar gimana modif tuh biar terus ada gitu ya terus untuk pesan ya dilanjutkan lah pokoknya itu hobi pokoknya ya hobi jangan dipaksa gitu lah tapi jangan sampai beban beban keluarga beban keluarga pokoknya cari yang gak perlu yang mahal lah nah tidak terlalu mereknya dengan kayak gini ya belum mahal yang penting cocok di motor cocok di motor bagaimana kita kreasikan barang murah di motor ini ya betul tapi jangan sampai yang yang mahal-mahal sampai di walapa gitu ya betul gaya sesuai dari isi dompet isi dompet ya pokoknya pokoknya dragonya dragonya enak oke pokoknya bagus dari channel ini ngucapkan suka semua wali buat w ya semuanya juga untuk di team mix make nya semoga semakin jaya semoga di kedepannya di up lagi dengan lebih head-up atau gimana itu kan Trislawi dan untuk para modifikator yang suka modif terutamanya yang punya budget 13 ya bisa membuat modal seperti ini ya merek belum tentu dengan belum tentu yang mahal tuh menang dengan mereknya ya soalnya kalau di contest itu nominal gak di team ya walaupun barang mahal atau gak yang penting cocok pas good looking bersih bersih ya itu yang dicari ya oke kalau kalian lebih head-down dari ini tingkatkan lagi untuk budget nya siap oke saya tutup dengan intro sekali lagi ya kembali lagi bersama saya bagaimana saya kembali public, TIA